Jadi anak siapa yang di gendongnya itu? Betul ya? Kadang-kadang, cucuk-cucuk-cucuk Anak siapa? Ih, ucok, anak siapa ya? Diedengar orang, ih anak siapa itu? Tapi kalau, cucuk-cucuk, anakku, anak sayang, anak manis, anak pitar Jadi, ih, cucuk-cucuk, anak siapa ini ya? Ih, ganteng kali, bapaknya ganteng gak? Udah terkait suaminya ganteng, kok dicari lagi? Tapi marilah yang membangun, amin? Bangunlah Semangatilah Ini yang perlu Kalau dalam Ephesus 5, ayat 4 Tolong dulu, Pak Ephesus 5, ayat 4 Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong Nah, ini yang kosong tadi Itu yang kosong itu Kalau di bilang, cucuk-cucuk, anak siapa ya? Anak siapa? Itu kosong Gak ada artinya Udah tau anaknya, ditanya lagi Ditanya lagi, siapa bapaknya ya? Katanya Pernah gak ibu-ibu seperti itu? Mungkin udah lupa lah ya Inilah Ibu-ibu yang generasi baru ini ya Yang sudah menikah, yang punya anak Yang segalanya lagi Ngomong anak-anaknya Ya Kalau digendong pun anaknya Jangan ditanya lagi siapa bapaknya Nanti orang mendengarkannya Tanda tanya Aisudho Bapak Nahorwa Membangun Dikatakan kosong Atau yang sembrono Inilah tujuan roh kurus Untuk membimbing kita Kepada kebenaran Saya katakan tadi Saya pun belum lepas dari saya Terkait kepepelasan Kebebelasan Berusaha Iyali Tuhan Mampu nyau Apalagi yang sembrono Namanya sembrono Gak ada aturan Mau tersinggung Mau tersungging Terserah Maju terus Ini yang sembrono ini Berarti persen Kita katakan tadi Inilah Yang terkadang Sadar Atau kita tidak sadar Sering mendukakan roh kudus Harus Kita mau dipelihara Jadi perkataan-perkataan yang sembrono itu Marilah Saya katakan Saya katakan belum saya bebas dari sana Terkadang ada Mari kita belajar Untuk tetap Dibimbing Oleh firman Tuhan Dibimbing oleh kebenaran Firman Tuhan Dibimbing oleh roh kudus Kepada seluruh kebenaran Supaya kita merdeka Dan juga sakit hati Ya ini sakit hati Kita harus diberdekahkan dari sana Sikit-sikit Sakit hati Sikit-sikit Sakit hati Kok sakit hati Sikit-sikit Ya banyak lah Sekali buang Coba kita belajar Padahal kita berkata Sering kita berkata Ada pujian ya Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Kalau anak raja Terhormat enggak? Kalau anak raja terhormat enggak? Terhormat Kalau anak raja terhormat Enggak sembarangan lagi ngomong Bapak tak raja Bapak kita raja Kita anak raja Lebawus kita bilang Kita kusah anak raja Atau jangan kita sebut Kita anak Allah Kalau kita sebut Kita anak Allah Berarti apa? Karakter Bapak kita Seperti itulah karakter kita Maka firman Tuhan Mengatakan Kamu harus Membuat dirimu Seperti pikiran Kristus Kalau ada seperti pikiran Kristus Di gereja ini Saya yakin Damai itu Pasti ada Damai itu Pasti selalu berjalan Damai itu Pasti indah Dan ngadong bena Marsungusut Dan ngadong bena Sakit hati Dan ngadong bena Iri hati Dan ngadong bena Cemburu Karena Barok Kudus Ada disini Gak perlu cemburu Ngapain cemburu Ngapain cemburu